Saat ini kita sedang berada di Jalan Trans Barelang Jalan menuju ke Jembatan Barelang Nah dimana ini merupakan salah satu ikon yang ada di Kota Batam Barelang itu sendiri berarti singkatan dari Pulau Batam, Repal, dan Galang Nah ikuti kami terus selama berada di Jembatan Barelang Ya Jembatan Barelangnya sudah terlihat Sekarang kita memasuki area parkir untuk mencari tempat parkir terbaik Sekarang kita berada di tempat parkir yang ada di sebelah kiri sebelum Jembatan Barelang Ini namanya Taman Dendang Melayu Cukup luas banyak orang jualan seperti jagung bakar dan snack snack lainnya Dilangkapi juga dengan Violet Ada juga inilah ada beberapa pilihan jajanan di sekitaran Taman Dendang Melayu Barelang Itulah Jembatan Barelang yang merupakan salah satu ikon yang ada di Kota Batam Jadi untuk anda yang mungkin berkunjung ke Batam Sayang sekali rasanya kalau tidak mengunjungi Jembatan Barelang ini Nah ini Jembatan Barelang ini Biasa juga disebut orang Jembatan Satu Karena setelah Jembatan Barelang ini ada lagi beberapa Jembatan sampai dengan Jembatan Enam Ya Banyak sekali pulau-pulau di wilayah sini Makanya disebut dengan Kepulauan Riau atau Provinsi Kepulauan Riau Dari Jembatan Barelang Di media di belakang saya adalah Jembatan Barelang Nah nanti di akhir video kita coba naik ke atas Jembatan Barelang sekalian lewat Di bawah juga ada taman Bisa juga parkir mobil Dan itu Jembatan kedua Ya sekarang saya sedang berada di tengah Atas Jembatan Barelang Tepat di belakang saya ada tertulis logo P yang disilang Artinya itu menandakan bahwa kendaraan dilarang parkir di sepanjang Jembatan Barelang ini Ada banyak kendaraan yang parkir di atas Jembatan Padahal tempat parkir sudah disediakan sedemikian rupa Oke kita lupakan protes mengenai masalah parkir Sekarang kita fokus melihat keindahan alam yang ada di kota Batam ini Ya ini terlihat dari atas Jembatan Barelang Posisinya sedang berada di tengah Sekarang kita ke bagian sebelah kanan Untuk melihat pemandangan Yang ada di sebelah kanan Jembatan Barelang Terima kasih telah menonton Jadi untuk anda yang jalan-jalan ke Jembatan Barelang Namun kebetulan mungkin gak bawa kamera Atau juga gak bawa handphone yang punya kamera yang bagus Nah disini menyediakan atau ada kalau kita bilang abang-abang tukang foto Nah tukang fotonya itu bisa langsung jadi Ya kita lihat ini alat kerjanya Langsung dicetak dengan ukuran 10R bang ya Dengan ukuran 10R Satu foto kira-kira berapa bang harganya bang 20.000 20.000 sangat wajar sekali Karena ini di tempat wisata Kemudian dan bareng ini langsung jadi Ya Dan untuk ambil fotonya bukan kamera biasa Bukan kaleng-kaleng Nah kualitas Jangan dilakukan Ya Di atas Jembatan Barelang ini Ada banyak Orang jual Jajanan Makanan atau cemilan Nah ini salah satunya Boleh kita lihat Ada Apa nih pak Biting bakau pak ya Kemudian ada udang Ada peyeng Ya kalau Kelur puyuk Atau Kelur asin Mungkin di tempat-tempat lain Sudah ada Biasa Tapi kalau disini Siri khasnya Untuk tempat yang dekat dengan pulau Yang dekat dengan laut Nah inilah Siri khas Jajanan yang ada di Atas Jembatan Barelang ini Ya akhirnya Petugas datang Untuk mengusir Kendaraan yang parkir Di atas Jembatan Barelang Nah Kali ini kita Laik Jembatan Barelang Terima kasih atas Jembatan 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 Gara-gara Gara-gara ada yang parkir Di atas Jembatan Akhirnya Jembatan Berhilang Macet Nah kalau ini posisi Dari Jembatan 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 Dari atas Jembatan Jembatan 2 Barelang Saya mengakhiri video jalan-jalan ke Jembatan Barelang pada hari ini Semoga video ini bermanfaat Bisa menjadi sumber referensi jalan-jalan Anda Ketika berada di Batam Dan jika Anda menyukai video ini Silakan like Silakan share semuanya-banyaknya Silakan di komen jika ada yang perlu di komentari Dan bantu kami untuk membangun channel ini Dengan cara subscribe channel Om Rahman Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya